oke setelah pola kita potong ini tebalnya 1,5 mm wingspan nya adalah 40,60 cm jadi saya menggunakan 2 digit di belakang koma kemudian yang ini jaraknya adalah 1 cm ini ya total 40,60 cm ini 1 cm yang bawah juga 1 cm kemudian panjangnya dari titik sini ke wing tip itu adalah 17,10 cm jadi sama disini adalah 17,10 cm kemudian lanjut lagi wing short adalah 6,75 cm oke jadi ini dibuat 2 nanti kita akan ambil garis tengah disini berarti 20,30 cm nah sisanya ini nanti akan langsung terbaca sendiri oke ya kemudian sayap atas dan sayap bagian bawah ada fin ya menurut saya fin saya sebutannya kurang paham apa ya oke finnya adalah bentukan air foil jadi nanti sayapnya akan seperti ini kita tempelkan di bagian bawah kita tempelkan di bagian bawah sayap atas dan di bagian atas sayap bawah jadi tingginya adalah dari yang leading edge atau bagian depan sayap adalah 5,50 cm panjangnya sama dengan yang short seperti ini oke 6,75 cm ini dibuat sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi totalnya ada 6 oke ini sudah kemudian bagian kanat depan ya lebarnya sorry wingspan nya adalah 10,10 cm jadi jika diambil titik tengah sini berarti 0,5 cm oke kemudian saran saya kanan kiri untuk menambah kestabilan terutama bagi pemula tambah 1 cm ke kanan 1 cm ke kiri jadi lebih panjang bentangannya kemudian short nya adalah 6,40 cm ya ini adalah short buat 2 kemudian untuk fin nya ya untuk stabilizer vertikal nya 2 yaitu kanan dan kiri jadi nanti berada seperti sayap tadi yang 1 di bagian atas yang 1 di bagian bawah seperti ini sayapnya oke nah jarak ini ke depan sini adalah 3 cm hampir garis lurus oke kemudian gunakan tinggi ini adalah 4,70 cm oke ini untuk potongan nanti sayap tebalnya adalah 2 mm ya kemudian dari 2 ini ini adalah airfoil yang kanat ada airfoilnya ini sekitar 2 mm titik tertingginya yang ini adalah 5 mm titik tertingginya oke jadi ini buat 2 oke ini sudah selesai sekarang ke bagian bodi samping kiri pesawat oke panjang dari sini sampai ke titik ini adalah 28,80 cm oke ya dari titik ini sampai paling ujung belakang ingat bagian atas adalah yang flat bagian belakang ada sedikit tekukan oke kemudian ini adalah 4 cm sama kemudian jarak titik sini sampai ke sini 7,15 cm oke kemudian titik ini jika diambil garis lurus dia ke sini adalah 6 mm tingginya ini yang bawah adalah 9 mm kemudian jaraknya ini adalah 1,50 cm atau 1,5 cm jika ini sudah dipotong nanti ukurannya ketemu secara otomatis oke dari titik sini sampai ke paling ujung bawah adalah 22,10 maaf adalah 22,10 cm oke dipahami ya kemudian titik ini mulai dari sini adalah 24,20 cm ini nanti kita pasang kayu balsa untuk menahan dowel ya ini adalah lubang untuk pengait karet ini lebarnya cukup 1 cm nah kemudian nanti jika ini titiknya ini sudah ketemu oke ini akan ada kemiringan ini untuk posisi bagian karena ini tepi kiri ini nanti untuk bah sorry seperti ini ya jadi dia terbaca sudut serang bagian kanat jadi nanti kita tempelkan seperti ini akan terbaca ya nanti sudut serangnya naik berapa nah ini adalah 2,45 cm dari jarak atas sampai bawah jadi ini bodi samping kiri dan kanan buat dua ya untuk kanan dan kiri oke kemudian bodi bagian bawah jadi nanti jika kita tempelkan dia seperti ini berada di samping kanan di samping kiri ingat bukan di atasnya ya tapi kanan dan kiri oke yang bawah adalah sama seperti ini ukurannya jadi ini bawah ya ini titik ini sampai sini adalah 5 mili yang bawah juga 5 mili kalau panjangnya ini sama yaitu 1,5 cm oke kemudian lebar ini ya lebar ini sama 2,90 cm oke cukup dipahami sampai sini ada bagian yang menciut ke depan bagian bawah ya jadi nanti pemasangannya dia agak sedikit tertekuk seperti ini itu adalah titik bawah karena dia bodi bagian bawah 22,10 cm yaitu dari titik sini sampai ujung bawah ya seperti ini oke kemudian 4,5 mili ingat bukan 45 mili 4,5 mili adalah bagian ujung depan sini oke jadi nanti kita pasang seperti ini dia berada di bagian bawah nah ini adalah bagian bawah panjangnya yang ini tetap sama ya untuk bagian atas semua sama kecuali ini jadi jika kita pasang di bagian atas seperti ini dia menjadi 21,50 cm karena ada kemiringan oke jadi kita buat bawah dan atas ingat berada di bagian dalam oke kemudian ini garis apa jika nanti kita sudah pasang seperti ini kita ambil contoh di atas ya ini adalah bagian landing gear jadi nanti rodanya seperti ini kemudian ini posisi kayu balsa 3 mili 3 mili satu sisi buat kiri dan kanan oke ini tampak dari samping kiri nanti kita tempatkan di sini kemudian ingat panjang belakang 8,50 cm panjang dari sini sampai sini kemudian ini adalah posisi airfoil kita ambil dari sini seperti tadi kemudian jarak ini dan jarak ini itu ikut di bagian yang belakang belakang adalah 1,35 cm nanti yang depan akan menyesuaikan yang jelas ini harus presisi oke kemudian panjang ini adalah 4,90 cm ya itu sama dengan bagian sayap tengah ini oke karena ini nanti akan menjadi penopang sayap oke kemudian tinggi keseluruhan adalah 9,05 cm nah jarak ini sampai sini ya adalah 5,50 cm jadi ini 8,50 cm 9,05 cm tinggi ini 1,35 cm depan ya dan belakang nanti akan ikut itu adalah 5,50 cm jadi jika kita pasang dia akan seperti ini nah ini adalah kayu balsa ini adalah kayu balsa buat dua untuk kiri dan kanan jadi nanti ini akan kita pasang rodanya di sebelah sini oke sekarang kita langsung ke pemotongan foam atau polyfoam kemudian